Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas kembali Dan akan membahas mengenai dari aplikasi Adagami Oke jadi disini saya akan mengulas tepat di tahun 2022 Jadi sebelumnya saya banyak sekali mengulas tentang aplikasi Adagami ini di tahun 2021 akhir Namun untuk notifikasi hari ini memang membuat saya ingin membahas ulang tentang dari pinjaman Adagami Ya perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian ingin meminjam di aplikasi ini Entah melalui iklan dari Youtube ataupun iklan dari Google Ataupun kalau mendapatkan rekomendasi melalui dari sosial media notifikasi dari Adagami ini Oke jadi perhatikan setelah kalian mendaftar jangan sampai kalian meningkatkan limit dengan menggunakan step ini ya Oke disini kalian melihat ke menu beranda Jadi setelah kalian melakukan pendaftaran menggunakan KTP Ya kalian gunakan KTP saja terlebih dahulu ya Jangan tambahkan beberapa data yang lain Karena untuk aplikasi ini obisnya dikatakan saya banyak sekali mendapatkan notifikasi dari teman-teman pengguna Oke disini saya akan mencontohkan sedikit ya Ya ulasan dari teman-teman ini ya dari Ahmad Salman ya Mengenai dari aplikasi Adagami jangan diinstal bunganya gede Sumpah minjam 1,8 juta 100 Tenor 9 bulan total gue harus mengembalikannya sampai 15,8 juta rupiah Artinya disini jika memang cicilan dari perbulannya ada sampai 900 ribu Itu bisa dikatakan di 2 kali lipat ya Dikalikan 2 yaitu 1,8 juta itu untuk cicilan perbulannya Walaupun terbilang yang sangat kecil Namun kalau ini dikalikan per sembilan bulan Ini totalnya banyak sekali dan ini memang sayang ya Oke disini saya akan ulas kembali dari aplikasi Adagami ini Oke disini ada menu peningkatan limit cepat Ya meningkatkan limit cepat hingga 5,5 juta rupiah Kita klik disini Ya perlu perhatikan kalian jangan sampai melakukan verifikasi Seperti meng-input dari kartu kredit Kemudian mutasi rekening akun Ya untuk slip gaji ini tidak apa-apa Kemudian email perusahaan pun ini jangan ya Karena ini akan sangat mengganggu sekali dari kenyamanan perusahaan kalian Dan mengenai dari NPWP ini tidak apa-apa NPWP tidak akan disalkunakan Dan verifikasi internet banking Ini jangan kalian input ya Yang jangan kalian input adalah internet banking Kemudian email perusahaan Kemudian ya mutasi rekening ataupun akun ini tidak apa-apa ya Karena berupa gambar Nah ini juga jangan ya untuk kartu kredit Karena ini bisa auto debit Atau secara otomatis akan langsung diambil dari tagihan kartu kredit kalian Oke disini saya harap kalian sudah paham Apa yang saya maksud disini mengenai dari keamanan dari sistem Adagami ini Walaupun aplikasi ini memang sudah terjamin aman dan sudah terverifikasi atau tergunakan Dan sudah berisi di dalam oritas jasa keuangan kemudian AFPI Namun ada baiknya yang kalian perlu perhatikan adalah data-data dan keamanan pribadi saja ya Supaya nanti di kemudian hari Walaupun kalian sudah tidak menggunakan Kalian tidak terlalu dipikirkan dengan data-data di dalam aplikasinya Oke saran saya seperti itu Jadi disini saya akan berikan kembali Ya saya akan melihatkan beberapa riwayat review saya sebelumnya Dan saya disini cukup banyak melakukan pengajuan ya Karena untuk sebagai review saja Dan ini sudah banyak sekali yang ditolak juga Terakhir melunasi di tahun 2021 ya Ada sampai pendapatan ataupun pinjaman yang saya dapatkan disini 1,6 juta rupiah Dan berikut untuk ulasan dari teman-teman pengguna aplikasi Adagami Yang terlain seperti Ahmad Salman ini Yang diutarakan meminjam 8,1 Terlain sampai 9 bulan dan pengembalian 15 juta rupiah Kemudian disini ada juga dari Lily Sulianto ya Seperti ini Gak layak diverifikasi oleh OJK Ini tidak sesuai dengan iklan juga Kenyataannya Pinjam 2,8 juta harus mengembalikan total 4,9 juta Ini ada sampai kurang lebihnya 70% ya Dari bunga keseluruhan Namun ini saya pastikan Mereka melakukan pinjaman dengan tenor Ataupun dengan cicilan bulanan Dan semakin besar kita meminjam Untuk aplikasi pinjaman online Tentu bunga yang kita dapatkan semakin besar juga ya Begitulah untuk sistem dari pinjaman online Lain halnya jika kita melakukan pengajuan pinjaman di bank Seperti bank BRI, bank BNI, PCA, dan bank Medirian Dan bank yang lain sebagainya Kemudian disini dengan manipulasi Biasanya layanan yang sangat besar yaitu 1,8 juta, 65% Ini sih lebih dari lain tenor Oke disini ada juga dari Rulirian Hidayat Oke mantap ada kami ini Pinjam 2 juta, cicilan selama 6 bulan Diterima 1,7 juta rupiah Cicilannya sampai 2,9 juta Ya saya tertawa meminjam tetangga sih Lebih ada gunanya Seperti itu ya Perbulan sampai 200 ribu Oke bener sih Ini saya juga merasa Menjadi salah satu korban dari pinjaman online Ya perhatikan saja buat kalian disini Jangan mudah tergiur dari limit yang tersedia Entah itu dari aplikasi pinjaman online apapun Bukan hanya dari ada kami Kemudian dari aplikasi kredit pintar Kemudian aplikasi aku laku ya Namun yang perlu kalian perhatikan disini adalah Resiko dari tanggungan yang akan kalian bayarkan disini Tentunya ini aplikasi yang sudah resmi dan terdaftar Di dalam otoritas jasa keuangan Dan jika memang kalian melakukan gagal bayar Tentu kalian untuk datanya akan di blacklist dari OJK dan BI Dan hasilnya kalian tidak bisa melakukan pengajuan kredit melalui bank Dan itu yang memang banyak sekali dari pengalaman Tentu kalian yang melakukan gagal bayar Khusus di aplikasi-aplikasi yang sudah resmi Legal dan berlisensi terdaftar Berizin di dalam otoritas jasa keuangan dan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya Jadi saran saya seperti itu Pikirkan terlebih dahulu pengajuan yang ingin kalian ajukan Menggunakan aplikasi ataupun layanan berbasis Pinjaman online ataupun P2P lending ya Karena ini memang sangat fatal Dan bunganya bisa saya katakan ini lebih dari yang kita pikirkan ya Ya ada baiknya kalian bisa coba ajukan melalui bank Dan kalian juga sebenarnya tidak perlu melakukan pinjam-meminjam melalui online ya Jika memang kebutuhan seperti itu Dan adanya ataupun kalau pendapatnya segitu Sesuaikan saja dan meminang pleasure untuk pengeluaran dari setiap hara ataupun perbulannya Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini Mungkin jika kalian ada yang ingin menambahkan sesuatu Ataupun ingin kalian ada yang ingin tanyakan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax